PAULO CONDO Paolo Condo, Insegi bisa selesai di Inter dengan lolos dari babak grup Liga Champions. Condo memberikan pandangan bahwa pelatih Inter saat ini dapat memajukan proyek Nerazzurri dari pencapaian Luciano Spalletti dan Antonio Conte dengan kesuksesan Eropa yang lebih besar. Inter telah menikmati musim yang baik di bawah Spalletti dan Conte yang berpuncak pada Scudetto musim lalu di bawah Conte yang pertama bagi Nerazzurri dalam 11 musim. Dalam tiga musim terakhir, Nerazzurri gagal mencapai babak sistem gugur kompetisi top Eropa, kehilangan gengsi serta hadiah uang yang terkait dengannya. Insegi memiliki peluang untuk membalikan tren ini, dengan timnya berada di posisi yang tepat untuk lolos ke babak sistem gugur jika mereka mendapatkan hasil melawan Sahtar Donetsk atau Real Madrid. Menilai berapa banyak hutang Inter kepada pelatih mereka sebelumnya itu rumit, saya akan menunjuk pada mentalitas tim, dan Spalletti membawa mereka ke Liga Champions siang. Jangan lupa, tidak mereka miliki sejak musim setelah treble, kata Condo. Daniel Daino, Lautaro Martinez dari Inter beruntung bermain dengan Edin Zeko. Mantan back berbicara tentang hubungan Martinez dan Zeko di lapangan, dan juga memberikan pandangan bahwa pemain Argentina itu harus dapat segera kembali mencetak gol secara teratur. Martinez mengembangkan kemitraan yang kuat dengan Romelu Lukaku selama dua musim terakhir, tetapi dengan kepergian pemain Belgia di musim panas ia mendapatkan mitra penyerang baru dalam bentuk Zeko. Pemain asal Bosnia itu telah membuat dampak positif sejak kedatangannya dari Roma, baik dalam hal pengembalian golnya maupun dalam hal kontribusinya kepada tim dan bagaimana dia membantu rekan satu timnya. Daino menyoroti pentingnya kontribusi pemain berusia 35 tahun itu kepada Martinez khususnya, dan menyarankan agar permainan pemain Argentina itu ditingkatkan dengan bermain bersama mantan striker Gialorossi. Saya pikir pemain seperti dia beruntung bermain dengan seseorang seperti Zeko, katanya. Liverpool akan mengajukan tawaran gaji besar kepada bintang Inter Milan Marcelo Brozovic. Liverpool sedang mempersiapkan kesepakatan untuk Marcelo Brozovic yang mencakup tawaran gaji besar dalam upaya untuk menarik pemain Inter Milan ke Anfield. Pemain asal Kroasia itu adalah salah satu pemain kunci dalam tim peraih gelar seri A Antonio Conte. Dia meletakkan kinerja pertahanan yang solid yang dikenal orang Italia, membantu mereka meraih gelar Liga yang telah lama ditunggu-tunggu. Diakini bahwa Liverpool tertarik untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun itu. Teret sekarang berencana untuk menawarkan 115-130 miliar rupiah per tahun kepada pemain untuk meyakinkan pemain. Stefan de Vrij dan Denzel Dumfries akan memulai untuk Belanda di kualifikasi piala dunia. Baik de Vrij dan Dumfries adalah pemain tetap di tim nasional Belanda. Dengan keduanya telah membintangi tim di Euro hingga eliminasi mereka oleh Republik Ceko di babak 16. The Orange mengganti pelatih kepala dari mantan pelatih Inter Frank de Bourne menjadi Luis Van Gaal setelah turnamen. Tetapi mantan bos Ajax, Barcelona, dan Manchester United terus mengandalkan duo Inter. Baik Dumfries dan Stefan de Vrij diharapkan untuk memulai sebagai bagian dari empat back, bukan sebagai tiga back dengan back sayap seperti yang mereka lakukan di level klub, dengan garis pertahanan akan diselesaikan oleh Virgil van Dijk dari Liverpool dan Daly Blind dari Ajax. Pelatih baru Barka, Sefi Hernandez tertarik rekrut Alexis Sanchez. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Barcelona, Sefi Hernandez dikabarkan telah memiliki daftar pemain yang ingin ia rekrut di jendela transfer Januari nanti. Salah satunya adalah striker Inter Milan, Alexis Sanchez. Bahwa penyerang berusia 32 tahun itu tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona yang ingin memperkuat skuad mereka di jendela transfer musim dingin ini. Selain itu, Barka memang tengah butuh penyerang tambahan guna menambal ketiadaan Sergio Aguero yang harus absen hingga beberapa bulan ke depan. Sefi menyukai Sanchez karena ia pernah bermain bersama ketika masih menjadi pemain untuk Blaugrana. Selain Barcelona, Sanchez juga diincar oleh Atletico Madrid. Pelatih Diego Simeone merupakan pengagum berat Sanchez. Namun, sejauh ini belum ada tawaran konkret yang datang dari kedua raksasa La Liga itu untuk merekrut sang pemain. Di sisi lain, Sanchez dilaporkan masih kesal dengan situasinya di Inter, di mana ia sering menjadi penghangat bangku cadangan. Oleh karena itu ia bisa diizinkan pergi dari klub. Agen, target Inter, Ricardo Pepi sudah siap berkarir di Eropa. Agen Jaime Garcia menyebut bahwa kliennya, Ricardo Pepi sudah siap berkarir di klub-klub besar Eropa di tengah minat dari Inter Milan. Performa Pepi terus meningkat tajam dalam setahun terakhir bersama klubnya di MLS, FC Dallas, yang membuatnya menjadi penyerang reguler di tim nasional Amerika Serikat. Striker tengah berusia 18 tahun itu pun menjadi incaran sejumlah klub top di Eropa, termasuk Nerazzurri yang dikabarkan menjadi salah satu klub yang mengejar tanda tangannya. Saat diwawancarai oleh Quinterneus, sang agen, Jaime Garcia memuji kualitas kliennya tersebut dan menyebut Inter sebagai tipe klub yang diinginkan oleh Pepi. Ricardo memiliki intuisi yang baik sebagai seorang striker. Tanpa diragukan lagi ia tahu di mana ia harus menempatkan dirinya di lapangan, untuk menghormati klub, saya tidak ingin mengatakan tim mana yang tertarik pada Ricardo, tetapi Inter adalah klub top, sang juara Italia, dan institusi yang luar biasa, Ujar Garcia. Nicolo Barella kembali berlatih bersama tim Nas Italia. Menurut FA Italia, yang mengkonfirmasi bahwa pemain berusia 24 tahun itu cukup fit untuk berlatih lagi mengingat kualifikasi Piala Dunia Azuri melawan Swiss setelah menderita cedera otot yang menyebabkan dia meninggalkan lapangan selama derby Milan hari Minggu. Barella harus ditarik keluar di pertengahan babak kedua dari hasil imbang 1-1 melawan Rossoneri, dengan pemain tersebut telah mengindikasikan ke bangku cadangan bahwa dia merasa tidak pantas untuk melanjutkan. Tes menunjukkan bahwa gelandang tersebut mengalami kelelahan pada fleksornya, tetapi itu tidak serius dan kemungkinan dia akan kembali beraksi dengan cepat. Ini tampaknya menjadi kasus karena ia telah diizinkan untuk kembali berlatih, meskipun masih harus dilihat apakah pelatih Azuri Roberto Mancini akan memutuskan untuk menggunakan dia dalam pertandingan melawan Swiss.